Intro Mengenang 37 Panglima Raja Sisingamangaraja XII tewas dibunuh Belanda lalu dikubur masal oleh masyarakat Intro Ya, mengenal 37 Panglima Raja Sisingamangaraja XII tewas dibunuh Belanda lalu dikubur masal oleh masyarakat Humbahas Kecamatan Tabintang yang luas 22.997 dengan jumlah penduduk 8.408 jiwa Intro Bertetangga dengan Kecamatan Parlilitan, Pakat, dan Pakpat Barat Kecamatan yang telah memisahkan diri dari Kecamatan Parlilitan tahun 2004 memiliki alam yang sejuk dan memiliki cerita sejarah Kecamatan Tarabintang daerah penghasil tanaman petani, durian, dan jengkok Intro Dari pantauan wartawan, makam Panglima perlu diberitakan dan semoga bermanfaat bagi generasi mendatang Mungkin beberapa sanah famili dari Panglima Raja Sisingamangaraja XII tidak akan mengetahui dengan jelas di mana keluarga mereka yang dulu ikut mendukung Raja Sisingamangaraja XII pada saat melawan penjajahan Belanda di tanah Tapanulik Di Kecamatan Tabintang Terungkap kembali salah satu sejarah makam 37 Panglima Sisingamangaraja XII yang tewas dibunuh, lalu dikubur masyarakat Namun di saat menunggu perintah Raja Sisingamangaraja XII 37 Panglima yang setia duduk dan sambil menghidupkan api unggun Tiba-tiba pasukan Belanda datang dan bertemu lalu menembaki 37 Panglima Raja Sisingamangaraja XII Di dalam kuburan masal tersebut 37 Panglima Raja Sisingamangaraja dikubur masal pada saat istirahat Menurut masyarakat seputar makam Panglima mereka tewas dibunuh pada saat istirahat dan hendak menunggu perintah Raja Sisingamangaraja XII pada saat turun hujan Nah teman, inilah nama-nama 37 Panglima Raja Sisingamangaraja XII yang tewas dibunuh Belanda Yang pertama, Manase Simorangkir Komandan Perang yang berasal dari Tarutung Yang kedua, Panglima Jongka yang berasal dari Aceh Yang ketiga, Rior Purba yang berasal dari Bakara Yang keempat, Jomel yang mungkin berasal dari Pakpak Yang kelima, Lengkap yang berasal dari Pakpak Yang keenam, Ranggit Dinambunan yang berasal dari Kasturi Parlilitan Yang ketujuh, Teku Imun yang berasal dari Aceh Yang kedelapan, Teku Brahim yang berasal dari Aceh Yang kesembilan, Ronggur Berutu yang berasal dari Pakpak Yang kesepuluh, Rakit Sikedang yang berasal dari Gayor Aceh Yang kesebelas, Renteng Manik yang berasal dari Pakpak Yang kedua belas, Sumpat Capak yang berasal dari Pakpak Yang ketiga belas, Haposan yang diduga berasal dari Pusuk Parlilitan Yang keempat belas, Ikut Maha yang berasal dari Simbara Parlilitan Yang kelima belas, Tuan Nabolas yang berasal dari Pusuk Parlilitan Yang keenam belas, Jugul Mungkur yang berasal dari Lemaga Tarabintang Yang ketujuh belas, Pagoti Mungkur yang berasal dari Rambung Tarabintang Yang kedelapan belas, Jongkeh Mungkur yang berasal dari Anggota Tarabintang Yang kesembilan belas, Cuba Sihotang yang berasal dari Huta Imbau Tarabintang Yang kedua puluh, Dukut Sihotang yang berasal dari Huta Imbau Tarabintang Yang kedua satu, Kutur Nahampun yang berasal dari Lembaga Tarabintang Yang kedua puluh dua, Tiba yang berasal dari Toba Yang kedua puluh tiga, Opung Sonia Situmorang yang berasal dari Si Horbo Pakat Yang kedua puluh empat, Balno yang diduga berasal dari Pak Pakat Yang kedua lima, Tinggal Tumanggor yang berasal dari Anggoti Tarabintang Yang kedua puluh enam, Mangantar Sitohang yang berasal dari Lembaga Tarabintang Yang kedua puluh tujuh, Jangkil Mungkur yang berasal dari Anggoci Tarabintang Namun sepuluh orang lagi yang dikubur di makam itu tidak diketahui nama-namanya teman Ada beberapa dari mereka yang tewas karena melompati jurang Aikrambe Ya, keterangan ini diterima dari keturunan alam marum Londersi Tumorang Yang lahir dari Huta Imbau, cucu dari Putri Pak Jarot Sihotang Yang paling disesalkan masyarakat pada saat pemugar makam Panglima Raja Sisingamang Raja XII Tidak dilampirkan nama-nama Panglima yang tewas terbunuh Dan makam yang dipugar tidak sesuai dengan aslinya Dimana Panglima yang tewas dikubur di lokasi lahan yang sudah dibebaskan masyarakat Ya, pada saat ini lokasi makam yang usai dipugar pada 27 Juni 1981 Pada masa kabupaten Tapanuli Utara kini Bagaimana bangunan tidak mengandung sejarah? Semoga dengan kembali dijelaskan teman Untuk diketahui masyarakat dan pemerintah Agar nantinya sejarah perjuangan Raja Sisingamang Raja XII tidak terlupakan Bagi generasi mendatang yang berada di desa Tarabintang Nah teman, itu tadi adalah Mengenang 37 Panglima Raja Sisingamang Raja XII Tewas dibunuh Belanda lalu dikubur masal oleh masyarakat Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!